Pembangunan flyover ruas jalan Jakarta Supratman tahap 1 akan berlangsung selama 3 bulan atau berakhir pada akhir Desember 2019 mendatang. Menindaklanjuti hal tersebut Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono berharap pembangunan tahap pertama tersebut dapat selesai tepat waktu. Pembangunan proyek flyover ruas jalan Jakarta Supratman tahap 1 akan berlangsung selama 3 bulan yang akan berakhir pada akhir Desember 2019 mendatang. Pembangunan tahap 1 merupakan tahapan dari proses galian fondasi jalan flyover. Untuk itu Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono berharap pengerjaan tahap 1 ini akan bisa selesai tepat waktu dan Imam pun mengatakan yang menjadi catatan dari Komisi 4 dalam proyek ini ialah terkait dengan amdal. Karena hingga saat ini Komisi 4 belum menerima amdal dari pengerjaan proyek flyover tersebut. Amdal alinnya dan amdal dari proyek ini saya belum dapat. Sehingga mudah-mudahan bisa disusulkan kalau ada. Kalau nggak ada kita akan stop proyek ini. Selain melihat langsung pengerjaan proyek flyover di Kota Bandung, Komisi 4 juga meninjau ruas jalan provinsi yang berada di Cikole, Kopaten, Bandung Barat. Peninjauan dilakukan untuk monitoring pemerhatan infrastruktur dan ruas jalan di Provinsi Jawa Barat. Jalan Cikole merupakan jalan pehubung menuju tempat wisata di Kopaten Bandung Barat yaitu Gunung Tangkupan Parahu. Saat ini pengerjaan ruas jalan provinsi di Cikole sudah selesai hanya tinggal pemasangan marka jalan serta pemaksimalan renase. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono pun berharap ruas jalan provinsi ini bisa berperan maksimal. Kedepannya Komisi 4 pun akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam bentuk pengawasan terhadap seluruh ruas jalan provinsi. Kita sih berharap semua jalan provinsi seperti ini ya licin gitu kan ya gak cuman sedar tambal sulam saja. Yang kedua adalah kelengkapan dari jalan baik itu dry nase maupun marka jalannya. Semuanya harus diperlukan kata secara baik dan standarisasi lebar dari jalan provinsi juga disesuaikan. Kalau masih ada yang sempit harus dilebarkan. Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat